Halo semuanya kembali lagi dengan video kita yang baru ini dikali ini video kita bakal menjelaskan tips and trick untuk newbie ya untuk newbie doang ya kemungkinan tips and trick newbie ini bakal berubah nanti tapi untuk sementara sampai di lima hari ini ya lima hari atau enam hari aku lupa lima hari ah mungkin ini yang bisa aku jelasin atau aku kasih untuk newbie sebagai bahan dia untuk bermain warokam Valeria ini ya tips yang pertama itu car ini yang paling penting untuk newbie char ini kalau kamu mulai ini kan dia dapat empat nih dia dapat empat setiap karakter turun maksimalnya dapat tiga jadi kamu kalau bawa lima karakter ada satu karakter yang enggak dapatkan kalau kamu bawa empat karakter semua dapat satu tapi kalau kamu bawa dua karakter itu kamu udah bakal dapat antara dua dua atau tiga satu jadi usahakan syar ini kamu bawa dua karakter aja biar makin cepet nah aku agak di hari pertama ya hari pertama hari kedua itu kemungkinan aku enggak cuman hari pertama ya aku lupa itu tapi sekarang nono wilku udah bintang dua itu gara-gara aku mainnya cuma dua karakter dua karakter tiap aku jelas apa tuh kelarin yang eh yang siap yang di dungeon saat itu ya sama si Gloria aku juga udah bintang dua itu gara-gara lari syaranya cuma dua-dua karakter doang itu yang paling penting tips pertama jadi untuk F2P berguna banget untuk newbie juga berguna banget kalian bisa nambah bintangnya tanpa harus mencari karakternya jauh double atau triple ya jadi kalau kalian itu tergantung kalian kalau mau full starin silahkan kalau mau kalian udah dua star baru pindah ya silahkan tapi katanya rata-rata di tiga star ya Nah jadi itulah cara itu apa tuh yang pertama ya yang kedua itu RK ya RK RK ini untuk karakter ini namanya RK apa namanya Reng 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 ya mungkin ya RK ini ini kamu mesti hati-hati minimal tanya dulu sama orang yang paham terus diskusikan sama orang yang paham sesuaikan dan kalau kamu merasa kamu jauh dan kamu fine-fine aja enggak perlu nanya ya perhatiin sesuaiin jangan ambil dua-duanya castilla ini ini sangat langka susah banget nyarinya jadi sesuaikan jadi kamu bisa milih satu antara dua antara kanan atau kiri ya jadi perhatiin satu atau yang mana yang mau kamu ambil jadi minimal kamu tanya dulu sama orang yang paham atau diskusikan sama orang yang paham kalau kamu enggak paham tapi kalau kamu menyelesaikan dengan aku aku enggak masalah Bang aku aku tahu aku cara main aku aku nyesuaikan cara main aku jadi aku enggak perlu nanya enggak masalah tapi perhatiin penggunaan castilla nya itu aja itu tips keduanya tips ketiganya bond bond karakter ini tiap karakter karakter itu punya bond kayak sistem prinsip bond ini itu nambah satu persen atribut tiap karakternya atribut ini satu persen semua atribut berarti HP attack semuanya itu nambah satu atribut satu persen semua jadi ini guna banget gimana cara naikin bond ini naikin bond itu karakternya dibawa saat fight atau dimasukin ke rumah di home decoration ini di home decoration ini tiap kamu masukin karakter ini ada tiga ini itu enggak ada bonusnya Nah itu bisa nambah tiap-tiap dia ada akumulasi tiap ini ya jadi jangan lupa dimasukin bukan sekedar orang yang didalam sini bukan sekedar apa namanya tuh ada yang mampir atau yang kayak gimana yang di luar itu enggak kehitung jadi lu jangan lupa dimasukin aja karakternya jadi dong untuk decoration ini lah lain itu selain dari rumah sama ini bond juga bisa kamu dapetin dari item sama ini ya apa namanya bisa kamu kasih item ya ya silahkan mana yang kamu pengen itu dari bono yang mau kamu naikin jadi jangan lupa dimasukin ya karakternya ke dalam rumahmu ya biar nambah Bonia Hai udah main nah itu kayak itu tuh itu nyatan tuh dicatkan udah main enam hari bawa tahu bisa masukin di rumah nah dia enggak tahu kalau bonnya Jay sayang banget kan kalau bon itu bisa dinaikin keaktif kamu nambah start atribut kamu nambah saya enggak dapatkan contoh nyata dari dari viewer kita cek kita ya ada orang yang enggak tahu kalau masukin masukin ini jadi jangan lupa dimasukin itu Hai itu syarat yang tips ketiga tips keempat Bang aku udah nyesali roll aku mau aku mesti ngapain quest main quest ini yang paling penting main quest ini ini dimana kau membuka fitur utamain ini dulu sampai mentok enggak kelar lagi enggak masalah enggak masalah kamu dapat 0 star 1 star 2 star enggak masalah yang penting jalan aja terus sampai dimana mentoknya itu karena fitur semua fitur di dalam game ini telok di sini jadi usahain minimal paling minimal banget bukan minimal kalau bisa kita kejar sampai 317 karena fiturnya digit juga sudah kebuka semua tuh itu yang tips berapa tuh ya empat ya Hai jadi sesain main questnya jalani main questnya buka fiturnya jadi lagi jadi yang kamu yang katanya gimana sih tower dimana sih itu itu kemungkinan belum kebuka jadi disini ini semua fitur ada di main quest jadi jangan lupa bukan farm disini ya bukan farm di tempat ini ini justru enggak perlu difarm biarin aja first time enggak masalah tapi yang selanjutnya sayang kecuali kalau kamu mau cepat naikin talentnya mau kayak aku nih start trail ya silahkan tapi itu urusan belakangan yang penting utamain buka aja kayak contoh nyata kayak ini misalnya first time rewardnya ini ada first time reward tapi kalau mau second time-nya ya enggak difarm enggak usah rugi justru kayak tarot atau kayak weapon material yang lainnya masih oke lah dipertimbangin tapi yang itu enggak masalah yang ini cuma dari sini yang paling wajib itu dikerjain yang ini tiap harinya yang ini paling wajib jangan lupa kerjain ini aja power ini per minggu jadi resetnya hari Senin jam 11 jadi kamu bisa tahan sampai karakter kamu naik dulu hari minggu atau S9 mau hari Senin pagi ya karena jam 11 pagi udah reset jadi minggu kamu mau weekend kerjainnya baru bisa kerjain silahkan karena ini resetnya di hari Senin pagi terus apalagi ya Hai extra reward ya extra reward ini ya tadi udah menjelaskan Fiesta reward itu ya tower di lima udah mulai susah extra reward itu mana yang penting aja ya kalau penting silahkan kalau enggak penting kalau kayak style trial ini aku pengen cepet naikin talent makanya aku style trial yang kukerjain kalau misalnya extra rewardnya itu kukerjain kita trialnya karena aku mau cepat naikin talent ya kalian itu apa talent ini ini juga jangan lupa dinaikin juga talent ini inilah gimana tiap pet karakter kalian dinaikin startnya misalnya kayak Gloria Angel sama Faikal tuh Faikal itu kan watcher semua tuh jadi kalau kalian naikin ini saya akan naikin ini semua watcher itu bakal naik attacknya dari satu persen jadi dua persen kayak gitu baikpun di pen HP pokoknya kayak gitu kalau yang ini ini tip ini apa bang tip itu untuk skillnya jadi talentnya ini ini berguna banget untuk naikin start karakter kita masing-masing itu berapa tadi aku udah lupa anjir empat atau lima ya tower ya tower nextnya tower tower ya tadi tadi tower udah jelasin si tower itu dikelarin dua satu minggu sekali sistem tower itu kayak gimana Bang reset kayak semua kayak temenya Enggak resetnya enggak itemnya enggak reset yang reset itu weekly-nya yang ini nah yang ini ini bikinnya reset ini yang ini yang website wikinya akumulasi rewardnya kayak gimana tergantung dari kamu ya misalnya aku kamu hat minggu ini kelar di peluru empat kelar kamu di peluru lima nggak kelar berarti minggu depannya rewardnya itu di peluru empat di peluru empat ini misalnya kamu minggu berikutnya kamu kelar di peluru enam eh di peluru lima udah kelar peluru enam enggak kelar berarti minggu berikutnya itu di peluru lima ini jadi tergantung seberapa klara kamu itu reward kamu eh mesti aku kejar banget enggak Bang enggak begitu yang penting seminggu sekali kamu kerjain aja dapat rewardnya karena perbedaan rewardnya antara level antar per peluru itu bedanya 20 doang nggak begitu banyak cuman kalau antara puluh nol sama puluh puluh 10 ya jauh ada 200 satu puluh ya kayak satu puluh lebih satu puluh sepertiga ya jadi yang penting satu minggu satu peluru satu peluru itu adalah 11-1.5 oke selanjutnya itu adalah login dua kali login dua kali itu untuk kenapa masih login dua kali login dua kali itu gunanya buat stamina jadi di quest ini kalau kalian lihat di daily ini ada namanya login login after 8 am login after 16 pm ini jam mereka di jam kita kalau WIB waktu Indonesia bagian Barat ini adalah 7 malam dan ini adalah jam 3 pagi jadi kalian login jam 7 malam itu udah bakal dapat 60 energi dan jam-jam bukan bukan berarti kamu masih jam 7 malam ya tapi diantara jam 7 malam sampai jam 3 pagi kamu bisa dapat 60 energi dari jam 3 pagi sampai jam 7 malam kamu dapat di apa tuh 60 energi jadi loginnya diantara itu misalnya kamu nggak login daya kamu malam hari ini nggak login kamu lupa ketiduran jam 6 udah tidur bangun bangun jam 4 sore enggak 4 pagi kamu bakal kehilangan 60 stamina itu aja jadi enggak ke dia nggak akumulasi dia hilang kalau udah enggak kamu klaim saya tahu aku kayak gitu ya nah jadi jangan lupa login dua kalinya ya eh terakhir itu adalah voice memento ya gimana cara naik naikin level tapi stack level aku udah mentok bang level aku udah mentok aku nggak bisa quest lagi aku udah kelarin semua ini starnya tapi level mentok ini udah full start semua enggak ada kecuali mau double reward baru bisa kerjain aku kayak gimana caranya cara naikin level ya reward dan semuanya voice memento gimana cara ngelari voice memento nih lihat develop lihat develop fokus ke develop ini kalau develop ini jadi kelar yang ini bakal kelar semua riset bakal kelar semua jadi fokus ke develop aku udah PS7 PS7 ini mesti level 35 jadi aku enggak buka nggak bakal kelar sampai level 35 jadi fokus di sini lihat yang bagian ini ini adalah Voyager SP Voyager SP inilah yang bantu kalian untuk naik level jadi kalau kalian lihat di memento sebelumnya yang ngasih Voyager SP lihat fokus aja ke situ dulu kalau mau ngejir levelnya lain itu ada di daily kayak biasa kalau Voyager SP nya untuk naikin level eh kayaknya nggak ada lagi ya nggak tahu kalau dari kalian ada tambahan nggak untuk tipsnya lain itu aku cuman bisa tips itu doang sih yang ada berapa tuh ya ada delapan ya kira-kira ada 809 tips ya mungkin ya mungkin bagi Yubi itu aja sih nggak tahu kalau ada tambahan dari chat kalau ada yang bisa nambahin tips tips untuk Yubi ya aku sih kasih poin-poin yang yang paling penting aja sih aman sih itu kalau kepanjangan juga nggak bagus ya udah kalau begitu inilah yang lain yang lain juga udah studi jadi viewer yang juga udah setuju inilah yang tipsnya yang Yubi yang paling tim yang simpel intinya aja mana yang penting-penting poin-poin pentingnya mana yang pasti diperhatiin jadi terima kasih yang udah menonton sampai sini terima kasih juga yang udah like sama subscribe sampai jumpa di video selanjutnya